Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh sahabatku sekalian para pemirsa channel Justice Monitor Dimanapun Panjenengan berada Semoga sehat selalu, bahagia selalu Jumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuadana Dalam program Aspirasi Rakyat Selama beberapa tahun terakhir ini Laut Cina Selatan tampaknya telah menjadi rebutan Setelah Cina melakukan militerisasi beberapa pulau Yang dibangun secara artifisial di wilayah tersebut Untuk menegaskan klaimnya atas jalur perairan tersebut Sejumlah negara di dunia tampaknya telah melakukan upaya bersama Untuk merespon sepak terjang Cina Baik itu dengan pembentukan misalnya kuat atau AUKUS Fokus negara-negara besar di kawasan ini adalah untuk mengawasi Cina yang semakin agresif Menyebutnya sebagai kebebasan navigasi Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain Telah mengirim kapal perang mereka ke kawasan itu Sebagai bagian dari unjuk kekuatan Kita tahu bahwa Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan Dengan Nine Dust Lane Dengan sembilan garis putus-putus yang Dia anggap sebagai bagian dari perairan milik dia Sehingga banyak kawasan Tempat tersebut Laut Cina Selatan Diminta oleh Amerika Serikat Inggris Dan juga negara-negara lain Itu untuk menjadi wilayah yang bebas navigasi Namun semua itu Masih belum memberikan dampak signifikan pada sikap Cina Proses-proses tekanan dari negara-negara besar Tidak bisa memberikan dampak signifikan pada sikap Cina Hal ini bisa dilihat dari pengiriman kapal perang mereka Untuk menunjukkan hak berlayar Melalui apa yang dianggap sebagai perairan internasional Namun sekali lagi Semua itu justru membuat Beijing lebih agresif Membuat Cina sebagian agresif Lihat saja Bagaimana Cina melakukan militerisasi di kawasan itu Yang disinyalir juga Mengerahkan rudal jelaza anti kapal Senjata anti pesawat Rudal permukaan ke udara Dan peralatan pengacau elektronik di pulau-pulau buatan Yang disengketakan di Laut Cina Selatan Selain itu Cina juga telah membangun landasan terbang Dan pelabuhan Yang mampu menampung pesawat militer dan kapal perang Penempatan rudal telah secara efektif menempatkan semua Laut Cina Selatan dalam jangkauan militer Cina juga telah melakukan latihan militer di wilayah tersebut Mereka telah melakukan segala upaya untuk melindungi pendudukannya atas pulau-pulau ini Atas dasar inilah tak menghirankan jika Cina juga telah mengirimkan kapalnya ke daerah itu Dalam jumlah yang besar Untuk meneror angkatan laut lain Atau menenggelamkan kapal penangkap ikan dari negara lain Untuk mencegah mereka menjelajah ke daerah yang diklaimnya tersebut Laut Cina Selatan dengan Naindas lainnya Tindakan Cina di calur pelayaran yang sibuk Yang diperbutkan oleh beberapa negara Telah membuat banyak negara merasa terancam Kepentingan nasionalnya Selain harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya Cina ternyata juga telah berselisih dengan negara-negara ASEAN Seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Mengenai Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya Dalam pertikaian teritorial yang telah berkobar selama beberapa dekade Lalu bagaimana dengan Laut Cina Timur? Melihat ancaman di kawasan Seperti dikutip oleh Reuters Sabtu 17 Desember tahun 2022 Jepang kini meluncurkan pembangunan militer terbesar Sejak Perang Dunia Kedua Negeri matahari terbit itu Menganggarkan 320 miliar USD Atau sekitar 4.997 kuadri triliun Kuadri triliun ya Rupiah untuk kembali Membali rudal yang mampu menyerang Cina Dan mempersiapkan diri untuk konflik berkelanjutan Karena ketegangan regional dan invasi Rusia ke Ukraina Memicu ketakutan akan perang Ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan Pembelanjaan militer terbesar ketiga Setelah Amerika Serikat dan Cina Perdana Menteri Fumio Kishida Yang menggambarkan Jepang dan rakyatnya Berada pada titik balik dalam sejarah Mengatakan peningkatan anggaran itu adalah jawaban Atas berbagai tantangan keamanan yang dihadapi akhir-akhir ini Pemerintahnya khawatir bahwa Rusia telah menetapkan presiden yang akan mendorong Cina Untuk menyerang Taiwan Mengancam pulau-pulau di Jepang dan di dekatnya Mengganggu pasokan semikonduktor canggih Dan berpotensi mencekik jalur laut yang memasuk minyak dari Timur Tengah Menurut makalah strategi invasi Rusia ke Ukraina Merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang Yang melarang menggunakan kekuatan dan mengguncang fondasi tatanan internasional Ya, makalah strategis ini cukup membingungkan banyak kalangan Termasuk Jepang dan menyebabkan eskalasi panas yang semakin meningkat Bagaimana kemudian dari pihak Amerika Pembentukan aliansi AUKUS memiliki dimensi dan signifikansi bahwa Aliansi baru yang dibangun oleh Amerika dengan partisipasi Inggris Dalam pembentukannya dengan Australia untuk menjadi salah satu episode penghubungan Cina di satu sisi Dan di sisi lain memberikan pukulan keras pada Perancis dengan pembatalan kontraknya dengan Australia Atas pembelian kapal selam Perancis dan tidak mengikut sertakan Perancis dalam aliansi ini Aliansi AUKUS mendorong masalah di laut sekitar Cina ke arah lebih banyak militarisasi dan krisis Dan membuktikan resiko tinggi yang dipandang oleh Washington Untuk pentingnya menghentikan kebangkitan Cina Ada pun Perancis dengan kebijakannya yang sembrono Maka Perancis lebih lemah untuk bisa menangkis pukulan Amerika dan juga Inggris dari wajahnya Bahkan semua negara Uni Eropa menderita kelemahan besar Jumlah kekuatan Eropa yang Perancis gaduh untuk mendirikannya sebagai kekuatan Eropa Terpisah dari NATO adalah jumlah yang sangat kecil Ya sekitar 5.000 tentara Sungguh ini menunjukkan kecilnya kemampuan internasional Eropa Terutama setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa Negara-negara kapitalis saat ini merupakan negara-negara yang dirapuhkan oleh pembusukan dari dalam Dan dalam hubungan di antara mereka Dan mungkin ini merupakan kabar kebaikan dan termasuk sunatullah Untuk memudahkan kemenangan agama Allah SWT Kalau kita membaca misalnya apa yang terjadi pada kasus yang lama Jaman dulu ketika kebangkitan Islam di masa Rasulullah SAW Ada Persia dan Romawi yang berdiri dengan gagah pada waktu itu Dan kita tahu nuansa ini akhirnya menjadi peluang besar untuk berdirinya daulah Islamiyah yang pertama Dengan kekuatan di depan oleh kanjir Nabi Muhammad SAW Dan begitulah hubungan keduanya Hubungan perseteruan dan pertengkaran yang nyata Antara Romawi dan Persia Yang akhirnya malah menguatkan daulah Islamiyah pertama untuk berdiri di Madinah Dan semakin kuat lagi Sehingga Akhir-akhir ini kita membaca Sudah-sudah sekalian Bahwa Negara-negara dunia sedang rame Dan mereka sebenarnya adalah Pelaku Pelaksana ideologi kapitalisme itu sendiri Amerika Serikat dan Negeri Barat dengan kapitalisme baratnya Dan Cina dengan kapitalisme timurnya Sama-sama kapitalis Tapi apa yang terjadi Mereka saling bertarung hari ini Mereka saling melemahkan satu dengan yang lainnya Dan tentu Di balik ini semua Ada kekuatan yang sedang bangkit Yaitu Islam Dan kekuatan Islam inilah Yang dijanjikan Allah Dengan akan tegaknya kembali Hilafah Alamin Haji Nubuah Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia Kalau Indonesia Mengikut gerendang-gerendang Amerika Maka akan menjadi bagian yang terjajah Kalau Indonesia Mengikuti gerendang Cina Sama juga Indonesia akan terperosok Pada jurang yang sangat rendah Atau main dua kaki Kalau main dua kaki Maka Indonesia Tidak akan pernah menjadi negara mandiri Tidak akan pernah menjadi negara yang adidaya Terus bagaimana Indonesia akan besar Apabila Indonesia membuat jalan sendiri Jalan yang diridui oleh Allah SWT Yaitu Islam Dan kita tahu Mayoritas negeri ini Beragama Islam Dan tanah ini adalah tanah usria Yang masuknya Islam Dengan penuh damai Dan waktunya Indonesia bangkit Sebagai sebuah adidaya baru Dengan kekuatan Islam Demikian para pemirsa Justice Monitor Dimana Puan Jangan berada Membaca kawasan yang luar biasa ini Dan membaca peluang Di tengah pertarungan yang ada Oke Sampai jumpa lagi Di channel yang sama Dan jangan lupa untuk Subscribe Like Dan klik tombol lonceng Di bawah ini Maturul Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh